Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan alhamdulillah baiklah sekalian jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kekegiatan pembuatan peta panorama atau juga sering sebut dengan seketsa panorama gimana filosofinya bahwa pada suatu perjalanan anggota pramuka itu sering menemukan satu tempat-tempat yang indah yang harus didokumentasikan desain tempat-tempat itu didokumentasikan dalam rangka juga untuk melengkapi dokumentasi pada peta perjalanan yaitu berupa peta kita nah sekarang bagaimana untuk mengbuat peta panorama atau seketsa panorama itu tentu pertama kita harus menyiapkan bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan diantaranya untuk kertas gambar yang sudah ada kolomnya kemudian kompas widik penggaris atau mistar dan juga kompas dan tentu juga alas alas triplek ataupun hardboard untuk membuat gambar tersebut kemudian bagaimana cara membuatnya tentu pertama kita menyiapkan kolom ini ya kolom kemudian juga menyiapkan kompidik jadi prinsipnya bahwa pada peta panorama bila kolom sudah dibuat kita sudah mulai bisa membidik ke objek yang kita tuju objek yang ke tuju dengan diumpamakan ini adalah pemidik ini adalah kamera jadi yang kita gambar adalah yang ada di dalam lingkaran atau di dalam pemidik ini dan kertas gambarnya bila pemidiknya bujur sangkar ya gambarnya bujur sangkar itu untuk pemidik dan kertas gambarnya jadi ini kita usahakan tancapkan di sebatas pohon atau dimana biar stabil kemudian kita mulai menggambar selanjutnya yang digambar adalah garis luar atau siluet jadi bukan seperti melukis yang digambar adalah garis luar nah setelah tergambar garis luarnya selanjutnya kita melaksanakan pengarsiran seperti demikian sebagai contoh tentu kita arsir dari yang paling dekat ke paling jauh dimana yang paling dekat arsirannya lebih rapat semakin jauh semakin renggang kemudian kemiringan arsir untuk membedakan antara satu objek lain dengan objek berikutnya atau benda yang lain kemiringannya harus berbeda disamping menggunakan arsir seperti gambar tangan seperti ini juga bisa arsir mengikuti kontur tapi akan lebih mudah dengan arsir yang seperti ini nah kemudian distandarkan waktu penggambaran adalah 10 senit nah demikian kakak untuk pembuatan ataupun penggambaran sketch panorama nah lanjut nanti terakhir adalah tinggal mengisi identitas keterangan artinya setelah digambar itu diberi keterangan satu apa mencintai contohkan satu adalah pohon besar kemudian nomor 7 batu besar itu kolom keterangan kemudian ada kolom tentang dari arah mana berapa derajat itu kolom identitas seperti ini demikian saja yang dapat kami sampaikan untuk pembuatan sketch panorama memang ini tidak terlalu sulit dan semoga saja bermanfaat makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan alam pramukah jangan bersedih pramukah jangan kau murung hei pramukah karena pramukah tak boleh bermuram durja selalu gembira tak putus asa pramukah tak berpaku tangan harus cinta alam dan sesama bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan patriot yang gagah berani ayo berpegangan tangan buat lingkaran semangat alam pramukah alam pramukah buat api bungkun kita nyanyi semua ikut irama bergembira bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati